Bab 204, Satu Tamparan Yusnu berbalik dan menangkupkan tangannya ke arah tiga pahlawan keluarga Pramana dan berkata Tiga pahlawan, kalian juga melihat apa yang telah Agam lakukan Dia begitu sombong dan melukai orang dengan sengaja Dia sungguh tidak menghormati kalian Tidak perlu bicara omong kosong, kamu mundurlah, serahkan orang ini kepada kami Kata Michael, kalau begitu hamba akan mundur dulu Kata Yusnu tampak bersemangat, lalu dia memprovokasi Agam dengan berkata Tiga pahlawan keluarga Pramana akan turun tangan, jika kamu mati, kamu akan mati terhormat Kakak pertama, ketua Husnu hanya meminta kita untuk membunuh orang-orang yang dikasihi oleh Agam Dan dia tidak meminta kita untuk membunuhnya Jika kita membunuhnya, apa mungkin? Bardi dan Hardy tampak ketakutan Jika kamu membunuh orang-orang yang dikasihinya, maka dia akan balas dendam Cepat atau lambat kita juga harus membunuhnya Buat apa menundanya? Kata Michael yang tampak sudah mengerti situasinya Mungkin tetua Husnu takut berita ini akan tersebar dan merusak reputasinya Sehingga dia tidak memberi tahu kita sepenuhnya Kita tidak perlu terlalu berhati-hati seperti ini Jika kita ada kesempatan Kita harus segera membunuhnya agar dia tidak memberikan kita masalah di kemudian hari Tebakan Michael salah besar Alasan tetua Husnu hanya meminta mereka untuk menyingkirkan orang-orang dekat Agam Adalah karena dia tidak ingin mereka berhubungan langsung dengan Agam Bagaimanapun juga, Yanto dari Mansion Gunung Makan dan tiga penanggung jawab akan ikut serta membunuh Agam Belum lagi, ada mereka tiga bersaudara Jika mereka bertarung, mereka bertiga pasti akan mati Yang sangat disayangkan adalah niat baik tetua Husnu disalahatikan oleh mereka Michael melangkah maju Memandang rendah Agam dan berkata Anak muda, dilihat dari teknikmu barusan Kekuatanmu paling hanya berada di alam bumi tingkat satu Dan tampak jelas bahwa ada perbedaan kekuatan antara kita Jika kita bertarung, kamu tidak akan memiliki peluang untuk menang Dan kami, tiga pahlawan keluarga pramanah bukanlah orang yang tidak manusiawi Jika kamu setuju untuk mencongkel kedua matamu Mematahkan tangan dan kakimu Maka aku akan meminta atasanku untuk mengampuni nyawamu Michael sama sekali tidak memiliki niat baik Dia hanya ingin melumpuhkan Agam dan menggunakan Agam Sebagai wadah energi spiritual yang dapat dia serap setiap hari untuk mempercepat kutifasinya Siapa atasanmu? Jika kamu mengatakannya Aku akan mengampunimu Kata Agam balik membuat Michael sebagai lelucon Michael mencibir Kamu ingin tahu Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal semacam ini Aku telah memberikanmu kesempatan untuk hidup Tapi kamu tetap memilih untuk mati Maka akan tetap kukabulkan Kata Agam sambil tertawa Dengan kekuatannya Jika Agam sombong Dia mampu menguasai seluruh wilayah timur Tiga langkah baru sampai alam bumi Mereka masih saja mengatakan bahwa Agam tidak memenuhi syarat dan membuatnya sebagai candaan Apa maksudmu? Kamu masih ingin membunuhku? Kupikir kamu benar-benar salah memilih lawan Dengan kekuatanmu Kamu tidak layak untuk melawan kami bertiga Kata Michael dengan nada menghina Mereka Tiga pahlawan keluarga Pramana Sudah terkenal sejak lama Mereka juga adalah kepala sekta Angsa Putih Mereka begitu dikagumi kemanapun mereka pergi Bahkan dalam segi pengalaman dan kekuatan Dia bukanlah tandingan mereka Pertarungan mereka akan berat sebelah Tidak layak menjadi lawanmu Agam memasang ekspresi aneh Hehe Perkataanmu menunjukkan ketidaktahuanmu Apa kamu tahu kekuatan ilahi Seperti apa yang dimiliki tiga bersaudara itu? Dan apa kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu? Kata Michael dengan bangga Bagaimana dengan kalian? Apa kalian tahu siapa aku? Ujar Agam dengan penuh semangat Yusnu dan semua orang di grup Kepal Besi tertawa mendengar hal itu Orang ini sudah terlalu gila dan juga bodoh Seorang pemuda tanpa reputasi dan tanpa latar belakang yang jelas berani memprovokasi tiga pahlawan keluarga Pramana Hal itu sungguh melampaui batas Anak muda Kalau kamu mau gila kamu harus memiliki latar belakang yang kuat Buat apa? Kamu gila di depanku Tiga gerakan Kamu akan mati di tangan kami tiga bersaudara hanya dengan tiga gerakan saja Tiga pahlawan keluarga Pramana membuat mantra segel dengan kedua tangannya dan mengeluarkan suara teriakan burung gagak dari mulutnya Selanjutnya, bayangan burung hitam yang berada di atas kepala mereka itu berubah menjadi memiliki wujud fisik Mengepakan sayapnya, meniupkan angin kencang, dan menggoyangkan lampu gantung hingga hampir padam Yusnu dan anak buahnya menyaksikan dengan penuh kagum Bagi mereka, tiga pahlawan keluarga Pramana melakukan teknik ini adalah suatu keajaiban Tidak ada yang bisa bertahan dari serangan sehebat itu Bisa dikatakan bahwa tiga pahlawan keluarga Pramana sangatlah hebat Mereka jelas-jelas tidak memiliki kekuatan alam bumi Tetapi teknik yang mereka gunakan cukup untuk bersaing dengan alam bumi tingkat dua Kalaupun melawan alam bumi tingkat tiga sekalipun Mereka juga bisa menang Namun, sangat disayangkan Karena orang yang tiga pahlawan keluarga Pramana temui adalah Yama Agam berdiri di tempatnya dan tidak bersembunyi Melihat burung besar itu menuki ke bawah dan seolah tidak ada orang yang bisa hidup menerima serangan itu Agam melambaikan tangannya dengan tenang dan menimbulkan gelombang udara yang tak terlihat Meledak ke arah burung besar itu Di bawah kekuatan telapak tangan ini Dinatang spiritual burung gagak yang tidak bisa dihancurkan itu hilang tak tersisa seperti debu yang tertiup angin Bahkan tidak ada perlawanan sama sekali Berat, sisa energi ditepuk di atap dan beton bertulang puluhan sentimeter langsung ditepuk Memperlihatkan langit gelap di luar Tiga pahlawan keluarga Pramana tampak terkejut Mereka telah menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup mereka dan mereka tidak pernah mengalami situasi seperti ini Satu tamparan, hanya dengan satu tamparan saja Serangan mereka dapat dihancurkan oleh Agam Apakah dia seorang manusia? Kali ini, Agam berjalan mendekat ke mereka bersaudara dengan tangan di belakang punggungnya Dia seperti sedang berjalan-jalan di halaman Ekspresi tiga pahlawan keluarga Pramana berubah drastis dan baru saja akan bereaksi Aura mengerikan menyembur keluar dari tubuh Agam dan menelan mereka seketika Saat ini, mereka merasa seperti perahu layar kecil di samudara pasifik yang luas Ombaknya sangat dahsyat sehingga dapat menghancurkan orang dan perahunya bersamaan Mereka dalam hati ketakutan dan kesombongan mereka pun sudah lenyap Dasar bajingan, kalian terus mengatakan bahwa kalian adalah orang dari Danau Caknan Tapi kalian tidak menghormati aturan Danau Caknan dan bertindak sesuai dengan aturan Berencana melukai istri dan kakakku dan menggunakan kekuatanmu untuk mengendalikan hidup orang lain Mereka bertiga hanya bisa terdiam Agam tampak tenang Berjalan selangkah demi selangkah Tiga pahlawan keluarga Pramana tampak pucat Dan jantungnya berdebar hebat Alam bumi tingkat tiga Alam bumi tingkat empat Tingkat lima Tingkat enam Mereka putus asa ketika menemukan bahwa makin agam mendekat Aula yang dilepaskan dari tubuhnya juga meningkat drastis Hanya dalam beberapa langkah saja Energi yang dikeluarkan oleh agam sudah mencapai tingkat delapan Alam bumi tingkat delapan Mereka tidak pernah merasakan tekanan dan energi yang begitu besar dari siapapun Bahkan jarda sekalipun Tampak jelas bahwa orang ini jauh lebih hebat dari jarda Sejak kapan wilayah timul memiliki sosok yang menakutkan Tidak hanya perkasa Tetapi usianya juga masih sangat muda Tiba-tiba Sebuah nama muncul di benak mereka Dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkannya Karena dalam hati mereka sangat ketakutan Yama Pemuda ini adalah Yama Saat ini mereka sungguh lemas dan tak berdaya Umur Perawakan Oh ya Yama juga memiliki nama belakang tama juga Orang di depan mereka ini sungguh adalah Yama Tak pernah terpikirkan oleh tiga pahlawan keluarga Pramana untuk bertemu dengan Yama Mereka juga terus mengatakan bahwa Agam tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya Dan meminta Agam untuk memohon kepada dirinya untuk bisa hidup Memikirkannya sekarang Perlakuannya itu sungguh konyol dan tidak masuk akal Sudut mulut Agam terangkat Dan di bawah tatapan heran tiga pahlawan keluarga Pramana Dia meningkatkan oranya ke alam bumi tingkat sembilan Alam bumi tingkat sembilan Melihat ke seluruh wilayah timur Tidak ada orang yang bisa mencapai level setinggi itu Tapi Yama bisa melakukannya Mereka akhirnya menyadari musuh macam apa yang telah mereka provokasi Pertarungan mansion gunung makan apanya Ini bisa dibilang bukan pertarungan melainkan pembantaian Bahkan jika jada menggunakan beberapa teknik rahasia Dia juga bukan tandingan Yama Sayang sekali Mereka terlambat untuk memahaminya Lebih tidak mungkin bagi mereka untuk menyampaikan kabar itu Bab 205 Pembalasan beratus tali lipat Orang yang berani mencari gara-gara dengan orangku Hanya ada satu kata Mati Kata Agam dengan ekspresi data Di kehidupan selanjutnya berhati-hatilah Jangan sampai memprovokasiku lagi Setelah mengatakan itu Agam mengerahkan kekuatannya dan mengarahkannya ke ketiga orang itu Hush Ketiga pahlawan keluarga Pramana pun tampak putus asa Bahkan mereka tidak bisa berkata-kata Tertekan oleh gelombang aura ke tanah Dari tanah muncul sebuah lubang Ketiga orang tersebut tertekan ke dalamnya hingga hancur berkeping-keping dan mati Wahyu tertegun dengan tatapan kosong Sebelum ini dia sudah menebak bahwa tiga pahlawan keluarga Pramana akan berakhir Namun apa yang tidak mereka sangka adalah bahwa Agam menggunakan cara ini mengambil nyawa ketiga orang itu Sebelumnya ketiga pahlawan keluarga Pramana menggunakan kekuatan aura untuk menghajar Wahyu Sekarang jurus ini pula yang menghabisi mereka Jelas Agam sedang melampiaskan kemarahan atas namanya Sekarang dia juga memperlakukan mereka dengan cara yang sama Melihat hal itu Wahyu pun menelan ludah dan matanya berkaca-kaca Orang seperti Wahyu bisa jeti sangat licik Tetapi hatinya polos Siapa yang baik padanya Maka dia akan menganggapnya saudara Agam tidak hanya sekali ini saja baik padanya Kalaupun Agam menginginkan kepalanya Memintanya menghadapi Daniel Dia pun akan melakukannya Yusnu pun menelan ludah Keringat bercuculan dari dahinya Kepala sekta Angsa Putih Tiga pahlawan keluarga Pramana di wilayah timur meninggal begitu saja Bahkan mereka tidak melihat Agam bergelak pun Langsung menjadi daging cincang Jika hal semacam ini diceritakan Orang bisa menganggapnya seperti orang jila Namun Ini sungguh terjadi Ketiga pahlawan keluarga Pramana yang terkenal pun Mati di tangan seorang pemuda yang tidak dikenal Sungguh luar biasa Agam pun mendongak dan memandang Yusnu Serta seluruh anggota grup kepal besi Bahkan walaupun dia hanya sekilas memandang mereka Itu membuatnya takut Mereka berusaha untuk tidak terlihat Dan jangan sampai mereka menjadi yang selanjutnya Agam pun bergerak ke depan sosok kedua orang itu Tepatnya kedua orang yang menabrak citra Dan berusaha membakar kakaknya Kedua pria itu membungkuk Dan berusaha melarikan diri Tetapi mereka melihat kaki Agam Dan mematung tidak bergerak Bahkan mereka tidak berani mengangkat kepalanya Berlutut dan memohon belas kasihan Tuhan, mohon Anda ampuni saya Selama Anda membiarkan saya hidup Saya akan melakukan apapun Mereka menangis Berteriak bahkan sampai tenggorokan mereka terasa terkoyak Dalam hati mereka menyesal Ingin rasanya merobek mulut mereka Jika bukan karena mulut mereka Mungkin mereka masih bisa hidup Akibatnya terlalu sombong dan memprovokasi Membawa masalah untuk dirinya sendiri Kalian berdua, bahkan menjadi pengawas rendahan saja tidak pantas Apa gunanya kalian hidup? Agam mencibir Tidak memberikan keduanya harapan hidup Apa yang mereka lakukan pada istri dan kakakku Akanku balaskan beratus tali lipat Satu di kiri dan satu di kanan Agam mencubit leher kedua pria itu Membantinya ke tanah dari ketinggian 10 meter Kedua tangan dan kakinya patah Organ tubuhnya pun keluar Agam meraih leher mereka lagi Dan membantingnya dengan keras ke tanah Tukang yang patah pun hancur dan menusuk tubuh mereka Menyingat syaraf yang membuat kedua orang itu menjerit tidak karuan Ini untuk istriku Agam menekan pundak kedua pria itu Kekuatan mengalir menggetalkan tubuh mereka Terdengar suara retakan Tulang di tubuh mereka pun semuanya hancur Hanya tersisa tengkorak mereka Tulang keduanya pun seperti kehilangan kekuatan Dan tidak bisa menyangga tubuh mereka Kondisinya sungguh menyeramkan Seperti kulit yang terpelintir Agam pun melemparkan kedua orang itu Seperti lumpur ke tanah Selanjutnya api yang membakar mereka Untuk membalaskan dendam kakakku Pak Agam Biarkan aku yang melakukannya Kata Wahyu sambil menegakkan punggungnya Dengan susah payah Apa kamu bisa? Tanya Agam Tidak masalah Hanya tulang punggung patah Dan pinggang sedikit terluka Jawab Wahyu menahan sakit Lalu dia menambahkan Demi bisa membalas orang yang menjahati kakak Ipar Dengan tanganku sendiri Hatiku bahagia Dan sedikitpun aku tidak merasa sakit Baiklah kalau begitu Lakukanlah Tetapi kamu harus menjaga tubuhmu ini Jangan sampai menjadi akar penyakit Kata Agam sambil tertawa terkekeh Dia mengeluarkan jarum perak dari belakang tangannya Kemudian menusukannya di titik aku pun tur Wahyu Hanya dalam 3 menit Teknik jarum ilahi misterius pun selesai dilakukan Seluruh tubuh Wahyu pun berbunyi Dia bisa dengan jelas merasakan aliran darah Dan kekuatan spiritual di tubuhnya Didesak oleh kekuatan khusus Yang dengan cepat menyembuhkan tulang dan kerusakannya Dua menit kemudian Sakit yang sebelumnya dirasakannya Sudah tidak ada lagi Dan bahkan dia merasa tubuhnya lebih baik dari sebelumnya Wahyu mengepalkan tinjunya Menatap Agam Dan memberi hormat sebagai tanda terima kasih Kemudian Dia berjalan ke meja bar Dan langsung mengambil beberapa botol alkohol Kemudian menghantamkannya pada kedua orang itu Perang Perang Kedua botol itu pun pecah menghantam kepala mereka Serpihannya memotong kulit mereka Dan alkohol merendam mereka hingga mereka berteriak kesakitan Setelah kedua botol alkohol itu jatuh dan merendam tubuh mereka Wahyu mengambil korek api Dan melemparkannya pada kedua orang itu Di hadapan tatapan ketakutan semua orang Uh Dalam sekejap Api menyala dan membakar kedua orang itu Panas api memanggang kulit mereka hingga terbuka Begitu pula bibir hingga masuk ke dalam tenggorokan mereka Pita suara mereka terbakar dan makin tidak bisa bernafas Tentu saja Yang lebih menyakitkan adalah pembakaran oleh api itu Seakan ada jarum yang tak terhitung jumlahnya masuk menusuk mereka Ke kulit Tulang Poli-poli dan organ tubuh mereka Saat mereka sudah terbakar beberapa waktu Agam pun memadamkan api Saat itu kulit keduanya sudah menjadi karbon dan tubuh mereka berwarna gelap Sepertinya luka bakar mereka sudah 100% Melihat kedua orang itu sudah hampir mati Agam mengambil jarum perak dan menghidupkan mereka kembali Lalu membuat mereka dalam keadaan yang sangat tersiksa Tetapi tetap terjaga Dalam kondisi ini bagi kedua orang ini Kematian adalah sebuah kemewahan Mereka memang tidak harus mati Tetapi yang terjadi selanjutnya lebih menyakitkan Agam menggunakan beberapa jarum Untuk memastikan mereka tetap bisa merasakan sakit dan terjaga Bahkan dibawa obat kembal sekalipun Selanjutnya Apapun yang akan mereka lakukan Entah itu pencangkokan tulang ataupun kulit Semuanya akan terasa sangat menyakitkan Namun Karena tenggorokan dan pita suara mereka terbakar sempurna Mereka hanya bisa merasakan sakit yang luar biasa Tanpa bisa berkata-kata Semua orang Termasuk Yusnu pun ketakutan melihat cara Agam membalaskan dendamnya Mereka menemukan bahwa Pemuda yang kelihatannya sangat sederhana ini Dan seperti orang baik ini Bisa menjadi bengis dan seperti setan Jika batas kesabarannya telah dilanggar Demi kekasih dan keluarganya Dia bisa menempuh ratusan mil Membuat tempat itu menjadi lautan darah Dan gunungan mayat Dalam hati Yusnu ingin memaki Sekte seni beladiri kuno apa Semuanya hanya sekumpulan orang bodoh Bagaimana bisa mereka tidak memprovokasi orang lain Dan malah memprovokasi Agam Masih bagus jika mereka hanya memprovokasi Agam Kenapa bisa mereka juga mencari gara-gara dengan keluarganya Membuatnya dalam posisi yang sulit dan bahkan cenderung putus asa Yusnu Sudah saatnya menyelesaikan urusanmu Kata Agam sambil tersenyum dengan suara yang dingin Dia berjalan mendekat Yusnu pun takut dan buru-buru mundur Beberapa pengawal di belakangnya pun bersama-sama mundur Dia tidak sengaja menginjak pijakan kosong dan jatuh ke tanah Kemudian buru-buru bangkit Jangan sampai Agam mengincarnya Pada saat itu suara piring-piring dihancurkan terdengar dari bar Situasinya benar-benar kacau Bab 206 Kamu tetaplah gila Yusnu mundur ke arah tembok dan setelah tidak ada jalan keluar Dia berusaha untuk tenang Lalu dia berteriak dengan keras Agam Aku adalah ketua dari grup Kepal Besi Yang memiliki bawahan lebih dari 4.000 orang Jika kamu berani menyentuhku 4.000 saudaraku tidak akan melepaskanmu begitu saja Plak Agam langsung menampar Yusnu yang sampai membuat telinganya berdenging Aku sudah menyentuhmu Lalu apa yang akan terjadi? Agam tersenyum memprovokasi dan melirik ratusan orang yang ada di bar Tapi tak satupun orang berani untuk memandang matanya Kekuatan dan kekejaman yang ditunjukkan oleh Agam Membuat mereka tidak berani gegabah dalam mengambil tindakan Jika tidak Hanya dengan tekanan belah diri dari Agam saja Nyawa mereka akan melayang Wajah Yusnu tampak memucat Dia hampir saja meluapkan amarahnya Dari awal dia sudah tahu bahwa Jika dia tidak bicara omong kosong Dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri Bukan? Namun Perkataan itu sudah terucap Dia pasti tidak diakui sebagai pengecut Jika dia mati Dia paling hanya akan ditertawakan dan dihina Aku tidak setuju Yang aku bicarakan adalah 4.000 orang Sekarang baru ada 200 orang Jumlahnya sangatlah jauh beda Jika kamu berani Biarkan aku menelepon dan setelah setengah jam Kamu akan mati Karena kamu tidak setuju Maka aku akan memberikanmu kesempatan Kamu segera telepon dan panggil orangmu Hanya dengan lambayan tangan Agam saja Yusnu terlempar ke arah bawahannya Salah satu anak buah Yusnu Segera membantu Yusnu Dan bertanya dengan nada suara rendah Bos Apa yang harus kita perbuat sekarang? Bagaimana kalau kita memanggil guru besar Yogi Untuk datang kemari? Guru besar Yogi pasti punya cara untuk menghadapinya Guru besar Yogi sedang mendiskusikan suatu hal Dengan saudara seperguruannya Sehingga hari ini beliau sedang berhalangan Kalau beliau tidak berhalangan Pasti sudah kupanggil kemari Tidak perlu kamu yang mengingatkanku Kata Yusnu sambil menatap ke arah Agam Lalu dia menggertalkan giginya Dan berbicara dalam hati Jika guru besar Yogi ada di sini Maka dia bisa memperlihatkan kekuatanku Di lapangan seni beladiri Terakhir kali Agam kalah melawan guru besar Yogi Sehingga Yusnu sungguh berpikir bahwa Agam bukanlah tandingan guru besar Yogi Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata dua orang anak buah Yusnu Yang sudah tergeletak di tanah Dengan tulang yang sudah patah Dan kulit terbakar sampai hitam Mereka sungguh ketakutan sampai ingin menangis Buat apa terburu-buru? Aku, Yusnu Selama puluhan tahun ini Telah mengalami banyak pengalaman hidup Tapi malah dijatuhkan oleh seorang bocah Yusnu mengumpat dengan suara rendah Dan berkata Pergilah dan panggil Stephen kemari Tuan muda Stephen pingsan Bodoh Bawakan ponselnya saja kemari Ponsel segera dilemparkan dari lantai dua Dan diberikan kepada Yusnu Yusnu melihat-lihat kontak telepon milik Stephen Dan menemukan satu nomor Lalu wajah Yusnu tampak gembira penuh Dengan senyum kemenangan Halo Tuan Tony Aku Yusnu Stephen adalah anakku Aksi Yusnu terlihat oleh Daniel dan yang lainnya Daniel berkata dengan nada suara rendah Pak Agam Sebagian besar koneksi yang dimiliki oleh Yusnu ini juga memiliki hubungan denganku Siapa yang mau Yusnu cari? Bisa aku batalkan Namun Kenalan Stephen cukup banyak Termasuk bos-bos dari delapan keluarga kecil wilayah timur Aku merasa bahwa Yusnu ingin menggunakan kekuatan delapan keluarga ini untuk menekan kita Bagaimana kalau aku juga memanggil orang datang kemari Kita tidak boleh sampai kehilangan momentum Sejujurnya Dalam hati Daniel juga khawatir Meskipun Daniel adalah raja dunia bawah tanah wilayah timur Hal-hal semacam ini masih tergantung dengan siapa orang yang dia akan hadapi Bagaimanapun juga sekarang ini adalah era perdamaian Dimana uang adalah rajanya dan kekuasaan dimiliki oleh seorang raja Daniel hanya dapat menakuti mereka yang kekuatannya tidak besar Tapi jika dihadapkan dengan keluarga yang memiliki kuasa besar Ada hal-hal yang tak bisa diselesaikan hanya dengan uang Selain dibutuhkan modal yang besar Tapi dibutuhkan juga dukungan dari belakang beberapa keluarga Untuk mendapatkan posisi jangka panjang di wilayah timur Jika kamu menyinggung seseorang yang tidak seharusnya disakiti Maka mereka akan bergabung dengan klan lain untuk mempersulitmu Meskipun mereka ini tidak bergerak Keluarga lain pasti akan memanfaatkan situasi untuk menyerangmu Oleh karena itu Baik Daniel maupun Yusnu Mereka sangat memperhatikan kekuatan yang ada di wilayah timur Terutama kekuatan delapan keluarga kecil Jika Yusnu memanggil delapan keluarga kecil untuk datang Maka masalah ini akan menjadi masalah besar Aku tidak memandang Yusnu sama sekali Dan jika aku tidak bisa menghadapi orang-orang yang dipanggilnya Maka aku tidak layak dipanggil Pak Agam oleh kalian Kata Agam sambil tertawa Tujuan Agam kali ini pertama-tama adalah untuk menghabisi Yusnu Dan yang kedua adalah untuk menarik pihak-pihak yang bersekutu dengannya Dengan cara ini Hal-hal buruk di masa depan dapat dihindari Setelah Agam mengatakan hal ini Daniel tidak berbicara apa-apa lagi Setelah sekitar 20 menit Terdengar suara mobil dari luar Selang beberapa saat Satu demi satu anak orang kaya masuk ke dalam Beberapa anak orang kaya ini memiliki latar belakang yang begitu hebat Tetapi mereka merupakan tipe yang hanya bersenang-senang sepanjang hari Mereka masih muda yang tak punya rasa takut dan ingin terlibat dalam segala hal Masing-masing dari mereka memegang tongkat Parang Dan ada orang yang membawa dua senapan di punggungnya Mereka tampak seperti sedang bermain Yusnu melihat begitu banyak wajah yang dikenalnya Dia pun tertawa Orang-orang ini adalah putra dan putri dari keluarga wilayah timur yang terkenal dan berpengaruh Mereka memiliki kulit yang halus dan tidak tahan angin dan hujan Namun Selama orang-orang ini berada di sana Tidak ada orang yang berani menyentuh mereka Dimana Stephen meninggal? Bukankah kamu memanggil kami dengan tujuan untuk mendukungnya? Tapi dia dimana sekarang? Seorang pria mengenakan topi bisbol dan pakaian olahraga Armani berjalan keluar Tangannya memegang tongkat bisbol dan wajahnya tampak sangat sombong Tuhan muda Bolehkah aku tahu anda dari keluarga mana? Yusnu menyapanya sambil tersenyum Namaku Ka'ano Menurutmu aku berasal dari keluarga mana? Ka'ano berkata dengan bangga Ternyata keluarga Sukandi Senang bertemu denganmu Yusnu mengulurkan tangannya dengan gembira Meskipun keluarga Sukandi bukan termasuk dari delapan keluarga kecil wilayah timur Kekuatan mereka tidak dapat diabaikan Sebagian dari bisnis yang Yusnu kerjakan bergantung terhadap keluarga Sukandi Ka'ano tidak menjabat tangan Yusnu Sebaliknya Dia tampak sombong dan berkata dengan tidak sabah Berhenti bicara omong kosong Aku tanyakan kepadamu Apa yang kamu katakan di telepon itu benar? Stephen telah dihabisi orang Itu benar Stephen adalah anak baptisku Dan dia berada di atas Sayangnya Orang-orangku telah menjadi sasaran Jadi mereka tidak bisa naik untuk menyelamatkan mereka Itu sebabnya aku berani menghubungi teman-temannya Tuan Tony sedang dalam perjalanan ke sini dan dia sudah buka suara Stephen adalah tangan kanannya Apapun yang dia katakan Dia pasti akan membantu Begini saja Kamu beritahu aku siapa yang melukai Stephen dan aku akan menghabisinya dengan tanganku sendiri Kata Ka'ano yang tampak sombong dan membawa tongkat bisbol Namanya Agam Itu dia Ka'ano memimpin beberapa anak orang kaya lainnya dan berjalan mendekat ke arah Agam Lalu dia memandang Agam dari atas ke bawah Menunjuk dengan tongkat bisbol yang dia pegang dan berkata Nak Kamu sudah gila Kamu sudah gila Kamu sudah menunggu Agamu Wajahnya berwarna merah dan dia tampak sempoyongan Terlihat seperti baru saja minum anggur Orang ini adalah Tony Begitu Tony muncul Puluhan anak orang kaya Termasuk Ka'ano Langsung mengelilinginya Sebagai putra sulung keluarga wirawan Meskipun dia tidak memiliki kuasa Tapi statusnya sangatlah tinggi Dan dia dikagumi kemanapun dia pergi Dan dia dikagumi kemudian